Oke, kita akan mereview fog lamp untuk Kijang Innova Venturer tipe 2018 akhir. Nah, ini dikasih foto depan mobilnya ya, Venturer 2018 untuk lampu di bagian fog lampnya. Ya, jadi ini untuk Venturer ya, Innova Rebound Venturer 2018 akhir. Ini adalah LED tiga warna yang paling terang ya, untuk dipasang di fog lamp membantu headlamp. Karena headlampnya sudah menggunakan projector LED bawaan pabrik, mereknya adalah Ichiko, hasil outputnya payah ya, tidak bisa tebal dan inilah solusi yang terbaik. LED ini tiga warna, kenapa saya merekomendasikan tiga warna? Karena sekalian Anda bisa pakai pada saat hujan, kabut, atau aspal basah ya. LED ini bisa menghasilkan tiga warna, yaitu warna putih, putih kuning, dan kuning ya. Jadi bisa tiga warna, bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar fog lamp mobil Anda ya. Jadi sangat mudah dan sangat BNP. Ini warna putihnya adalah 6000 Kelvin, ini putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, dan kuningnya ini adalah 3000 Kelvin. Kenapa warna kuning baik pada saat hujan atau kabut? Karena warna cahaya memiliki spektrumnya, panjang gelombangnya bisa menembus uap partikel, uap air di udara. Kalau warna putih, panjang gelombang spektrum cahaya warna putih tidak bisa menembus partikel, uap air di udara. Makanya kenapa warna putih tidak tembus hujan. Nah makanya kenapa Anda butuh bolam segala cuaca, bisa putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu fog lamp mobil Anda. Pertama kali nyalakan warna putih, Anda matikan, nyalakan lagi dia akan putih kuning, matikan lagi, nyalakan lagi dia akan kuning, matikan lagi, nyalakan lagi dia akan warna putih. Ya seperti itu. LED ini sudah merupakan all new upgrade yang terbaru dari yang warna biru, yang model lama. Apa yang di upgrade adalah satu drivernya, kedua kipasnya tahan air, driver di upgrade menyebabkan dia lebih terang dan dia tidak error. Kenapa bisa error? Karena delaynya tidak sama antara satu dengan yang sebelahnya. LED ini harus cepat, ini juga harus cepat. LED ini lambat, ini harus lambat. Kenapa? Jangan Anda samakan LED cepat dengan LED lambat. Karena untuk mengubah warna adalah dengan on-off. Kalau on-offnya Anda terlalu cepat, si ini bisa merespon cepat. Yang ini tidak bisa merespon cepat. Yang ini versi lambat, artinya yang ini bisa berubah warna, ini tidak bisa berubah warna. Jadi akan belang, ini sudah berubah warna menjadi kuning, ini masih putih. Nah itulah yang disebut error, belang. Ya tidak sama. Dan LED ini aman dari yang namanya belang. Karena drivernya sudah sangat baik ya, tahanan dalam sama, sifat kapasitif induktifnya sama. Ya oke, apa sih keunggulan LED ini? LED ini merupakan asli LED tiga warna dengan chip dempet model keramik. LED ini adjustable. Bisa diputar, Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan diputar. Ya LED ini adjustable, Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di atas. LED ini selain bisa diputar, bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya, pemasangan juga sangat mudah ya, Anda tinggal lepas originalnya, ini adalah originalnya. Ya, tinggal cabut soketnya, simpen. Pasang LED ini, ya. Pasang LED ini sudah pasang, tinggal colok soketnya. Selesai. Colok begini tidak nyala, Anda tinggal balik. Nah Anda memposisikan ini adalah vertikal. Anda bisa menaruh vertikal begini atau menaruh vertikal begini. Itu akan berbeda hasil outputnya. Nah, saya merekomendasikan untuk Anda memasang chip putih di bawah untuk Innova Ribbon tipo Venturer. Ya, putih di bawah. Tetapi kalau Anda mau mencoba kuning di bawah juga boleh. Ya, tinggal putar saja, bebas. Ya, sistem adjustable LED ini juga sangat enak, sangat mudah, dan sangat tidak merepotkan Anda karena dia tidak ada baut, tidak ada kunci L atau obeng. Ya, langsung Anda bisa adjustable. Kalau LED yang menggunakan baut, ada kunci L, itu resiko yang namanya slack. Resiko yang namanya doll. Anda tidak hati-hati, Anda kendorin bautnya jatuh ke kolong mesin, Anda sudah tamat, itu riwayatnya. Ya, LED ini tidak ada yang meribatkan Anda, jadi sudah pasti bisa pasang. Ya, nah LED ini juga tahan air, kedap air, kenapa? Karena di sini terdapat kipas. Kipasnya ini akan berputar, dia akan meniup heatsink. Meniup heatsink, LED ini tidak akan anginnya ke depan. Karena di sini tidak ada lubang. Karena teknologi penarikan panasnya adalah double cooper PCB. Tanpa ada lubang, ya. Pilip, Osram, single cooper, ini double cooper. Ya, bukan teknologi pendinginan yang sistem jepit yang di sini ada lubang. Kalau ada lubang, artinya kipas angin berputar, angin bisa niup ke dalam. Air bisa masuk bocor ke dalam, lewat lubang ini. Nah, LED ini sangat aman, jadi Anda tidak perlu takut yang namanya masuk air atau masuk debu. Karena ini yang di luar rumah voklem, ini yang di dalam rumah voklem, tidak ada hubungan udara sama sekali. Ya, jadi ini dipasang. Seperti ini dipasang. Antara bagian yang di luar rumah voklem dengan di dalam rumah voklem tidak ada hubungan. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah heatsink. Akan bersirkulasi di luar, tidak masuk ke dalam. Banyak LED yang jual di online itu bersirkulasi masuk ke dalam. Nah, itu bisa menyebabkan rumah voklem Anda masuk debu. Karena angin ditiup, kotor, angin kotor ditiupkan ke dalam. Anda menerobos banjir, bisa tembus ke dalam air. Makanya kenapa banyak orang mengganti LED, voklemnya pasti masuk air, ya mengembun. Nah, itu vokletnya yang tidak bagus. LED ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ini merupakan LED tiga warna paling terang. Mereknya apa? Mereknya adalah Junki Wenas Juragan Lampu. Tipenya adalah JL3 yang original terdapat logo embossed Junki Wenas di LED-nya. Jadi, ini LED terbaik untuk solusi Anda punya Toyota Innova Ribbon yang tidak terang, Anda tinggal ganti tipe ini. Ini sudah all new upgrade tipe JL3. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda silakan WhatsApp saya di 0898-269-3838. Follow Instagram saya, Junki Wenas Juragan Lampu. Sekali lagi saya himbau kepada Anda, hati-hati di online banyak sekali produk palsu yang mengatasnamakan Junki Wenas Juragan Lampu. Tentu mereka jual pasti harga di bawah harga saya. Anda berhati-hati, karena sudah banyak sekali korban. Giliran ada masalah, dia WA-nya ke saya, belinya bukan di saya. Pas kita lihat produknya bukan produk saya, tetapi iklan jualannya menggunakan barang saya, dengan kardus saya. Jadi, Anda hati-hati. Oke, terima kasih.